Intro Salam dulu buat semuanya Jangan dibikin lapor ya Tengah ramai diperbincangkan di media sosial Dimana terlihat ada seorang pemuda yang mengkosplay menjadi pocong Dan melakukan adegan yang sangat menyeramkan dan bikin jantung dadik duk berdebar Dimana terlihat mereka membuat konten yang emang di hotel terbongkala Dan seram banget Dan digadang-gadang bahwasannya yang menjadi pocong itu meninggal dunia Begitulah yang disebut di kolom komentar oleh netizen Nah kejadian bermulai semakin tampak seram Karena terlihat ada sesosok mahluk gaib yang berada di ujung sana Dan tiba-tiba ternyata abang ini tuh yang menjadi pocong ini ya Cosplay yang menjadi pocong ini tuh tiba-tiba Dia juga ikut kerasukan guys ya Seram banget sumpah Nah disini detik-detik dimana yang cosplay menjadi pocong tersebut sudah mengalami kerasukan Dan sepertinya sih netizen tuh kipu banget Ini sebenarnya asli apa enggak sih gitu Apa hanya ini konten doang gitu Apakah ini beneran semuanya bertanya-tanya di kolom komentar Tapi yang asli yang jelas Disini terlihat seram banget ya guys ya Dimana emang tempat mereka buat video ini tuh emang bener-bener seseram Itu di tempat hotel yang terbengkalai Nah terlihat abangnya menjadi cosplay pocong tersebut sudah duduk teman-teman Apakah yang terjadi pada dirinya selanjutnya Kira-kira kemana kak pocong tersebut perginya Abang yang cosplay menjadi pocong itu kira-kira pergi kemana nih guys Dan di akhir videonya Terlihat ada sosok wanita yang sangat menyeramkan Tiba-tiba muncul Di depan kamera Kira-kira Siapa nih teman-teman ya Yang muncul di depan kamera ini kok seram banget sih Yang mana nontonnya jam 12 malam lagi Yaduh ini apa gak makin tambah seram gitu Malah makin gak bisa tidur Gara-gara nonton video yang seseram ini Tapi yang anehnya di kolom komentar Malah banyak banget netizen yang nyebutin Bahwasannya yang menjadi pocong itu udah meninggal Gue kesini gara-gara netizen banyak yang bilang Yang jadi pocong meninggal Tuh banyak banget yang komentar Bahwasannya yang jadi pocong tersebut Yang cosplay jadi pocong tersebut Udah meninggal Nah apakah bener nih Bahwasannya abang-abang yang jadi pocong tadi itu Udah meninggal gara-gara bikin video tersebut Nah mari kita lihat fakta yang sebenarnya Walaupun disini banyak banget netizen yang bikin komentar tuh Yang jadi pocong meninggal gitu ya kan Tapi kita gak tau faktanya apa Ternyata ada fakta yang menarik ya guys ya Salam dulu buat semuanya Jangan dibikin lapar Pocong lagi ayaknya Tuh akun aslinya langsung klarifikasi bahwasannya abang yang menjadi pocong tersebut Tidak meninggal ya guys ya Karena gara-gara banyak banget yang kasih komentar Buruk gitu bahwasannya si abangnya meninggal Padahal enggak temen-temen Nah itu cuman komentar-komentar yang gak baik dari netizen aja mungkin Jadi sebenarnya abangnya santai-santai aja tuh sambil minum kopi pula guys ya Mungkin netizen komentar kayak gitu mungkin gara-gara kesal dengan konten abang tersebut mungkin ya Jadi netizen tuh kasih komentar yang kayak gitu ya Ngakak pula nih ya netizen ya Nah sampai disini dulu video temen-temen Sampai jumpa di next video Akbar Swek tentunya